Silsilah Lamak Karoda Basokala Kapuang Lampe Utu Lamak Karoda Basokala Kapuang Lampe Utu adalah panglima perang bulo-bulo sinjai Beliau menikah dengan Cece Daeng Maraja dan memiliki lima orang anak yakni sebagai berikut 1. Teba Daeng Paroto 2. Tunruam Daeng Makelo 3. Matalunru Daeng Patalo 4. Balireng Daeng Macening 5. Mapasule Daeng Patola Anak pertama dan kedua, menjadi arum dan rejen di bulu Kumbatoa Dan anak kelima menikah dengan sepupu satu kalinya di Manim Pahoy yang bernama Cingkogo Anak dari Ilangade Daeng Mamolo Saudara Basokalaka Dan melahirkan anak yang bernama Puriri yang kelak menikah dengan Makumpele Daeng Paesong Arung Manim Pahoy kelima belas Ayah Lamak Karoda Basokalaka bernama Batoli Tarumpu Daeng Tauba Batoli ini adalah anak dari Ibang Kailong Daeng Parani Arung Bulukum Batoa tahun 1780 Dari istri yang bernama Besenagauleng Ibang Kailong ini adalah anak dari Lama Pesangka Daeng Makuling Arung Sumaling Bone Lama Pesangka ini adalah anak dari Lama Selomo Ponggawa Bone Lama Selomo adalah anak dari Lapa Reppatu Sapewali Raja Bone ke-19 Lapa Reppatu Sapewali ini adalah putra dari Lapa Tau Matanetika Arung Bone ke-16 Yang juga kemanakan dari Laten Ritata Arupalaka Arung Bone ke-15 Lapa Reppatu Sapewali lahir dari perkawinan kedua ayahnya dengan Wimar Yama Karaeng Patu Kangan anak dari Sultan Abdul Jalil Raja Gowa Yang menikah pada tanggal 4 April tahun 1687 atau 20 Jumadil awal 1098 Ibu dari Lama Karoda Basokalaka Bernamai Sumpala anak dari Ilaidi Daeng Manuruti Arung Kalaka Dengan istri bernama Ipatimang anak Arung Taipa Ayahnya Laidi atau kakek Lama Karoda Basokalaka bernama Itanete Daeng Palahatuang Rikalaka Dengan istri yang bernama Ikampido Daeng Matasek Bersaudara dengan Patimpa Daeng Manuji Arung Panasa Sulewatan Bulo Bulo Lama Karoda Basokalaka meninggal di Tanete Bulukumba dan dimakamkan di Tanete atas wasiatnya Karena tidak mau lagi ke Sinjai Bulo Bulo Karena telah dikuasai musuhnya yakni Belanda Putih Matai Atau orang Belanda Beliau dimakamkan dengan tanah dari Kalakasinjai Yang dibawa khusus ke Tanete Bulukumba Dan bekas galiannya diisi dengan ayam dan sarung miliknya Lama Karoda Basokalaka menghabiskan banyak usianya untuk berjuang demi Bulo Bulo dan Sinjai Terima kasih telah menonton!